Nah disini ada sebuah pier kan ada sebuah pier dari kiri kanan sebuah mobil ini gitu loh Jadi itu mempunyai remote control dari dalam mobil ya mempunyai remote control dari dalam mobil Bisa mengkontrol sebuah pier yang ada di bandnya ini gitu loh Jadi itu bisa dinaik turunin gitu men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini sahlan Saya bisa apa kabar semuanya Indonesia Malaysia dan sama-sama Merauke siapa pengguna menonton video ini Selan harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih buat saudara aku sudah men-support aku sampai sejauh ini gitu ya Nah jadi di video kali ini sesuai dengan layar handphone kalian Nah coba kalian lihat disini Oke disini adalah Instagram aku Jadi banyak sekali yang meminta aku untuk membahas atau menonton bareng kalian Sebuah buatan baru mobil karya anak bangsa gitu Jadi tidak ada sakut pahutnya dengan negara lain Atau tidak ada bantuan dari sang kerajaan juga gitu Jadi ini asli real buatan sebuah perusahaan gitu Dan ya gak mungkin juga sih aku buka pesannya satu per satu gitu Karena ini adalah privasi aku gitu ya Dan setelah kemarin aku cek sebuah artikel Nah coba kalian lihat disini Oke wow ini dia geng Sebuah mobil buatan baru Dari kemana siapa ya namanya ya Dari Iya nih Datu Sri Mohnijam Kasah sesama sesi taklimat kepada media Wow Nah jadi coba kita bacakan ya 12 Februari 2021 MI LDEF Hasilkan kendaraan perisai pertama buatan tempatan Dimana yaitu di negara jiran kita yaitu Malaysia guys Nah wow Ini adalah sebuah mobil yang bisa dikatakan untuk peralatan tentara gitu ya Kalau di negara Malaysia itu dikatakan sebuah ATM Angkatan tentara Malaysia gitu ya Langsung aja kita ke videonya ya Oke Nah dan aku sudah mendapatkan sebuah video yang juga disini Dari Kereta TV So jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sediakan linknya di dalam description blog aku Karena juga aku merasa penasaran gitu ya Bagaimana Ya realitinya sebuah mobil ini gitu ya Jom jadi yuk langsung aja kita tonton video Jadi bagi kalian yang baru singkat channel Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk membangun channel dan membuat soalan lebih bersemangat lagi guys Oke jadi Mau react video-video apapun Masalah berita Masalah yang viral-firal di negara Malaysia itu Silahkan DM aku di Instagram Karena aku juga Ingin mengetahui bagaimana Perkembangan lebih pesat lagi Negara jiran Malaysia gitu Oke jadi seperti biasa And let's go Boom Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ni saya ada dekat satu tempat ni Hmm Wah Kilang ya Kilang mobil ni Tempatan lah Pergi motor tempatan lah Hmm Hari ni saya nak tunjukkan awak satu benda Well this is Hmm Buatan tempatan Rekaan tempatan Puh Gila 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 Ini desainnya keren sih ya Ini dah tinggi Macam Padat gitu ya Desainnya tuh keren sih menurut aku gitu loh Enjin daripada Caterpillar Transmisi daripada Ellison Axel dia juga diimport Yang lain-lain Beker bentuk apa semua itu In fact the IP also belongs to Mildef International Technologies Semua syarikat tempatan Yang diketuai oleh Datuk Seri Nizam Datuk Seri Nizam Warang kulim kita Wow Dia tinggi sih ya Tuh Bajanya men Itu ada senjata juga Di atasnya gitu loh Siapa yang tidak berbangga hati Karena ini Sebuah Kebuatan Negeri sendiri men Oh ada remote control juga Wow Desainnya itu loh Oke tunggu sebentar Nah disini Menggunakan Enjin turbo DSL 6,6 liter 6 silider Sebaris Dari Katar filar Oh sebaris Katar filar Dari sebaris Katar filar Wow Kalau aku lihat sih Ini Desainnya itu loh Tidak kebayang Tidak kebayang gitu loh Jadi itu mempunyai remote control Dari dalam mobil Mempunyai remote control Dari dalam mobil Bisa mengkontrol sebuah Pier Yang ada di Bannya ini gitu loh Jadi itu bisa dinaik turunin gitu men Kalau nanti kita berjalan Dari atas air Atau Dari pasir Itu bisa dinaik turunin Itu piernya gitu ya Wah gila sih Tahap kedalaman merendah air Satu meter Wow Itu Lihat dari bawah mesinnya aja itu Tinggi banget men Wah dari bannya aja Wow Bahkan kemarin aku Gimana ya Bahkan kemarin Ada yang DM aku Kami aja gak tau bang Kami aja dari warga negara Malaysia itu Banyak Ramai sekali Tidak tau Sudah tercipta sebuah mobil ini gitu loh ya Jadi Dalam masa pembangunan sebuah mobil ini Orang-orang warga negara Malaysia itu Tidak banyak yang mengetahui bahwasannya Mungkin tidak ada yang tau gitu ya Sebuah mobil ini diciptakan Tapi setelah sudah selesai Nah barulah orang Malaysia Baru tau gitu kan Baru menyadari bahwasannya Ada buatan sendiri Sebuah mobil Untuk peralatan tempur Untuk ATM guys Gila Dia mau traction Dia boleh turunkan Tekan udara dia Kalau dia naikkan balik Prisai dia Uh padu Bajangnya padu Oke tunggu sebentar Nah disini Mempunyai kadar perlindungan Prisai Satanang Ya Setanang 4569 A2 Peluru dan balistik Wow Gila Tahan peluru gitu ya Dan setanang 4569 LA2 Per L2B Boom tangan dan Periuk api Wih Ada sebuah senjata Ini bukan gun panu laju Ini gun G-U-N Oke Ini Mempunyai Oke tunggu sebentar lagi Nah secara resmi Ia adalah kendaraan berparisai Untuk unik tinjauan Rekonaisans Wow Mempunyai sebuah desain yang baru gitu ya Atau sebuah mobil hal Yang baru di negara Malaysia men Itu satu Setebal Setebal jari men Setebal jari gitu loh Setebal apa ya Oke berkara kasar kendaraan Iyalah Oke sebentar Nah panjang maksimal 5,6 meter Dan lebar 2,5 meter Dan tinggi 2,5 meter Wih Udah hampir 3 meter tingginya Wow Sudut sangat maksimum Setebal 40 per 100 Sudut dakin 60 per 100 Jarak antara ada 23,2 per 100 Ruang lega bumi 450 milimeter Oke Nah disini Sebagai Sufir ya Pembawa mobilnya gitu Mampu beroperasi dari suhu Serendah 21 derajat celsius Hingga 49 derajat celsius men Wow Wih gila Menggunakan sistem 4x4 Sepenuh masa Ini sebuah kuasa ke barat Wih Nah disini nih yang gue salut Oke tunggu sebentar Nah disini Ini mempunyai remote control Untuk mengkontrol sebuah senjata Yang ada di atas mobil Tenggeng Jadi ini Gimana ya Ini menurut aku sangat Sangat Wow Aku Sampai Gimana ya Ya merasa bangga juga sih ya Karena Biasanya kan ada Sebuah mobil Alat-alat tempur gitu Itu langsung dipandu Dengan orang-orangnya gitu Memegang senjata Dari atas mobilnya gitu kan Tetapi ini enggak geng Mempunyai desain yang baru Mempunyai remote control Di dalam mobilnya itu Langsung bisa Dikontrol gitu Dari remote itu Untuk memandu sebuah Senjata yang ada di atas Mobil tadi geng Jadi bisa langsung Pem-pem-pem gitu Gila-gila Keren sih Ini penumpang dari belakang Ada sekitar Ya 3 di kiri 3 di kanan Bisa 6 orang Dan di depan ada sekitar 3 atau berapanya Oh ada 1-2-3-4 Ada 4 Saya di sini Sebagai Electrical Electronic Engineering Asal mana bang Saya asal perak Perak kan Tipe Nengah aduh Orang teping kena bangga Anak kita boleh buat Benda ni Tak ada Kulit pintu dia Gila simple Tak ada power window Sebab ni tebal Kau boleh nampak Tempat mana tu So ni Ini Untuk salah tu Lock dekat atas Macam lock Pintu rumah dapur kau tu Nah yang ni Untuk Untuk lock sebuah pintu Ya pintunya Oh ya Allah Besis sahaja Saya Dato' Suin Kita juga pegawai Eksekutif FELDF Wow Sebagai company Yang buat kenderaan ni Kita boleh katakan Ini Gagahnya kita ya Yang buat Amat vehicle Pertama di Malaysia Satu patus Terpada Tempatan Dato' Suinan Tanya lah Enjin menggunakan Enjin katepillar betul tak? Betul Your transmission is from Allison Betul Axel pun Axel daripada mana? Axel daripada France France Okay So memang itu adalah Komponen-komponen penting Yap Habush Bezanya Benda ni High mobility Amat vehicle Yang Dato' Suinan buat Berbanding dengan Negara luar Adakah ini Lebih bagus Lebih sesuai Dengan keadaan Muka bumi ASEAN Ataupun macam mana Untuk kendaraan High mobility Amat vehicle Yang kita bangunkan Ini adalah Kita titik beratkan Tentang Doctrine Daripada Tentu darat Dan kita tengok Itu tinggi bandnya Sudah sekitar Dadah kita Dan armnya Di ASEAN Kendaraan ni Dicipta Untuk Mobiliti dia Dia punya Power dia Dan mudah Akses Untuk keluar masuk Dan diploma Harga pun Tak boleh nak cakap lagi Ini Kepakaran Design apa semua Orang tempatan Orang kita Kepakaran Design semua Orang tempatan Lokal komponen Berapa persen Lokal komponen 70% 70% Ada tak Sebarang insentif Daripada kerajaan Untuk menghasilkan Kendaraan Perisai Jadi Menggunakan Dana sendiri Menggunakan Dana sendiri Tanpa Meminta Kepada Sebuah kerajaan Men Itu dia Dengar kata Dato' Sri Tidak ada guna Mana-mana Insentif Ataupun dana Duit sendiri Untuk Hasilkan Satu produk Kita tak bolehlah Nak tunggu Harap Benar Nak tunggu Sampai bila Sampai bila Orang lain pun Tak tunggu Dan Dato' Sri Anak Kulim Kedah Dah buktikan Dia tak payah Nak tunggu Subsidi Ke insentif Boleh buat sendiri Betul tak Dato' Sri Itu dia InsyaAllah Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Channel kami Dan tekan butang loceng Supaya anda tahu Bila video baru kami Akan muncul Oke Dia sudah selesai Dan Wih gila sih Keren sih menurut aku ya Karena Beliau ini mempunyai sebuah Dari Apa ya Dari Dato' Sri Muhammad Nijam Tidak Tidak mengharapkan Bantuan dari Sebuah kerajaan Bahkan banyak sekali Gimana ya Kemarin juga banyak yang DM aku Bang Kami bahkan Rakyat Malaysia pun Tidak tahu Atas pembinaan Sebuah mobil baru ini Dan setelah terjadi Dan setelah selesai Kami baru tahu Bang katanya Dan Wih ini Keren sih menurut aku Karena ini desainnya Dari teknologi-teknologi Tempatan Atau buatan dari Tempatan sendiri Dari negeri sendiri Karya dari Sebuah Dato' Sri Muhammad Nijam Jadi Ini sebuah kebanggaan Menurut aku ya Karena Walaupun gue Sebagai rakyat Indonesia Gue juga merasa bangga Karena negara jiran gue Semakin lama Semakin maju Posat gitu men Dan ya buat teman-teman Semua yang menonton video ini Salah harap Doakan saran Semoga mudah rezeki Dan semoga Bisa secepatnya Untuk berangkat Ke negara jiran Malaysia men So jadi saya Salah harga disini Untuk mengundurkan diri Lebih dan kurang salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan Saran yang salah Silahkan luruskan Dalam komentar So next video Bye bye Sampai jumpa